selamat menikmati 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 Karena sering sekali banyak yang menyarankan ya Untuk kumpan itu ditambahkan minyak ikan Nah kita gunakan sekitar berapa butir ya Sekitar 5 butir lah Nah seperti ini cukup mudah Kemudian kita aduk-aduk lagi teman-teman Untuk minyak ikan ini aromanya agak amis ya Mungkin minyak ikan ya Kalau minyak buaya agak tahu asin apa enggak ya Nah ini sudah lembut ya Langkah selanjutnya kita tinggal tambahkan saja Amisannya teman-teman Ini amisan seperti biasa ya Buatan sendiri Cara membuatnya ada di video ini Nah kita gunakan sekitar 2 sendok makan teman-teman Kalau misalkan tidak ada ya pakai tuna saja ya Tuna kalengan Tuna empres atau apa bisa teman-teman Jadi disesuaikan saja dengan Kemudahan teman-teman ya Untuk amisan itu Nah tapi disarankan Ditambahkan juga kuning telur asin teman-teman Kalau ada ya Jadi lebih mantep umpan ini Jikalau teman-teman menambahkan kuning telur asin Oke kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar halus Dan tercampur marata Jadi umpan ini sangat cocok untuk digunakan Mancing harian atau mancing lainnya ya Karena ini sepiknya cukup sepik gacor Untuk umpan yang saya racik kali ini Umpan ini juga bisa dikombinasikan dengan asin maupun keroto ya Jikalau teman-teman punya asin bisa tambahkan asin Jikalau teman-teman punya keroto bisa tambahkan keroto Nah sekiranya keroto dan asin dilarang Ya teman-teman gak usah Itu masih aman teman-teman Masih bisa digunakan untuk memancing Nah ini sudah selesai Langkah selanjutnya tinggal kita keraskan saja teman-teman Untuk pengarahnya kita gunakan saja kinoi tawar Satu bungkus dulu ya Kita gunakan satu bungkus kinoi tawar Jadi biar umpanya itu agak banyakan teman-teman Nah karena mancing hari ini kita pakai dua joran Itu boleh ya teman-teman ya Itu semua pemancing juga pakai dua joran teman-teman Karena tidak ada larangan ya Nah jadi buat teman-teman yang umpanya kebutuhan sedikit Tidak usah tambahkan kinoi ya Langsung saja tambahkan katu lampak pelangi teman-teman Tapi biar agak banyakan Tambahkan ini teman-teman Kinoi tawar Nah sering sekali ada yang berkomentar ya Mancing kok pakai dua joran ya Itu sangat banci ya teman-teman Emang banci Ya gak seperti itu teman-teman ya Kalau misalkan disini pakai dua joran Itu pemancing lain juga pakai dua joran teman-teman Kalau disini pakai satu joran ya Peraturannya satu joran Saya pakai dua joran itu baru teman-teman Cuma kan kita mengikuti umum saja lah teman-teman Kalau disini pakai dua joran itu semua pemancing emang pakai dua joran teman-teman Jadi jangan dibuat ribet lah Ada-ada saja ya Kalau mancing tidak pakai mata kail itu baru keren teman-teman Nah kemudian kita atur ya Untuk titik kekalisannya Kita masukkan air sedikit demi sedikit ya Ditentukan untuk titik kekalisannya Diusahakan jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembek Oke teman-teman Jadi inilah titik kekalisannya Seperti ini ya Jadi ini umpan sudah siap untuk teman-teman jajal Atau teman-teman coba ya Jadi umpan ini sudah bisa digunakan Karena aromanya sudah mantap ya Dengan beberapa kombinasi bahan-bahan umpan Biar umpan ini bekerja maksimal ya Kita mau sodok menggunakan esen Untuk sodokannya kali ini kita menggunakan Jeep It 5 Nah hati-hati saat penggunaan esen Jeep It 5 Karena masih terdapat serbuk-serbuk ya Diusahakan dikocok dulu teman-teman Sampai benar-benar ini Buyar ya Untuk yang mengendapnya Kali ini dosisnya kita gunakan 20 tetes Nah kenapa saya gunakan 20 tetes Karena untuk esen Jeep It ini agak berbeda Dengan esen-esen yang lain ya Jadi karakternya ini harus gunakan 15 ke atas Itu baru aromanya tercium sempurna teman-teman Kalau hanya sekedar 3-2 tetes itu akan berbeda aromanya ya Walaupun karakter esen ini agak menyengat ya Nah sekiranya teman-teman sudah punya Harap baca peraturan pakainya ya Karena disitu sudah ada takaran Untuk esennya Dengan media sekitar 250 gram Nah jadi saya gunakan 20 tetes teman-teman Biar nanti aromanya itu keluar sempurna Nah langkah selanjutnya Berhubung saya tidak menggunakan keroto Saya tambahkan saja Perangsang nafsu makan Dan perangsang sarap indera pencuman ikan Agar ikan itu mau memakan Dan cepat menemukan umpan kita Untuk perangsangnya kita kocok-kocok dulu Kita gunakan 3 semprotan saja Jadi perangsang ini saya alih fungsikan Sebagai pengganti keroto teman-teman Nah sekiranya teman-teman ingin pakai keroto Itu boleh ya bebas ya Jadi tidak ada larangan dan tidak ada halangan Nah buat teman-teman yang berminat dengan esen Atau perangsang dari alway strike ini Teman-teman bisa cari saja Di toko online kesayangan teman-teman ya Nah sekiranya lebih aman Lebih percaya Nanti saya akan kasih link pembeliannya Di kolom deskripsi Langsung dari official alway strike nya Nah ini sudah selesai ya Untuk bahannya tidak ada lagi Kemudian kita aduk saja Sampai benar-benar tercampur semua merata Karena esen itu tetesannya kecil-kecil ya Diusahakan agar tercampur merata Oke ini umpannya sudah jadi Siap untuk kita edankan Demikian dari video ini Semoga bermanfaat Selamat mencoba Semoga berhasil Dan semoga terhibur Mantap Kita langsung edankan saja Umpan ini Let's go Terima kasih 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 Terima kasih